Angga Wijaya menangis di sidang cerai pertama, sosok Dewi Persik Ngotot bakal lakukan ini, demi pertahankan pernikahan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sorotan baru-baru ini tertuju pada sosok suami pedangdut kondang Dewi Persik. Angga Wijaya dalam sidang pertama perceraian pasangan artis tersebut. Bagaimana tidak dalam kesempatan tersebut, Angga Wijaya kepergok meneteskan air mata usai sidang perdana digelar di pengadilan. Bukan tanpa alasan, ternyata Angga Wijaya terlihat berkaca-kaca setelah melihat hasil mediasi perceraiannya dengan Dewi Persik gagal. Melansir dari tribun seleb, Angga Wijaya dan Dewi Persik baru saja menjalani sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan. Saat ditemui awak wartawan sembari ditemani oleh kuasa hukumnya, Angga Wijaya mengungkapkan soal hasil sidang perdana tersebut. Dalam kesempatan ini, Angga Wijaya membeberkan proses mediasi dirinya dan Dewi Persik gagal. Tak sampai di situ saja, Angga Wijaya mengaku tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Dewi Persik. Hasilnya tadi kita gagal mediasi ya, jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya, kata Angga dikutip dari YouTube Seleb On Game News. Meski kini proses sidang cerai tengah berjalan, Angga Wijaya berharap hubungannya dengan DP, tetaplah baik-baik saja. Jika nanti sudah resmi bercerai, Angga mengaku ingin menjalin hubungan seperti saudara. Dengan pedangdut 36 tahun itu. Kalau saya pribadi senang bertemu beliau-nya, saya sih pengennya baik-baik saja. Walaupun kita nggak bersama lagi, kita maunya kayak saudara saja gitu, ungkapnya. Kendati demikian, Angga Wijaya tetap merasakan kesedihan atas perpisahan itu. Ia mengaku sedih jika nantinya benar-benar berpisah dengan Dewi Persik. Enggak ada keluarga yang mau berpisah ya, maunya baik-baik saja, terang Angga Wijaya. Menurut saya, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Banyak sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ya sedih jujur terus terang kalau dalam hati saya pribadi. Saya bertemu dengan beliau, saya seharusnya kita sama-sama. Tapi sekarang harus berpisah paparnya. Sementara itu, Dewi Persik di kesempatan yang sama mengungkapkan hal mengejutkan. Dewi Persik tampaknya akan berusaha menyelamatkan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Makanya ia memanfaatkan momen mediasi yang difasilitasi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk memaksimalkan perdamaian dan kembali rujuk. Sebab Dewi Persik sadar perceraian membuat citranya sebagai perempuan terlihat lebih baik. Apalagi ia punya pengalaman payi 2 kali pernikahan berakhir dengan perceraian. Image saya jelek loh kalau cerai 3 kali lagi. Cuma kan ini skenario Tuhan yang memang harus kita hadapi. Kata Dewi Persik saat dicumpai di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dewi Persik tiba-tiba di pengadilan menggunakan busana putih motif kembang-kembang didampingi tim kuasa hukumnya dari Sandi Arifin. Dewi Persik mengatakan dirinya siap menghadapi sidang cerai atas gugatan yang dibuat oleh suaminya sendiri Angga Wijaya. Insya Allah siap doakan saja yang terbaik kata Dewi Persik. Dewi Persik tak mau banyak berkomentar sebab dirinya lah yang digugat cerai oleh suaminya Angga Wijaya. Kan saya yang digugat jalanin aja dengan baik hari ini mediasi juga. Jadi biarkan berjalan ucapnya. Lantas apakah Dewi Persik siap menjadi janda lagi untuk ketiga kalinya? Jika penikahnya dengan Angga Wijaya gagal lagi? Dewi Persik menegaskan dirinya akan berupaya dengan keras dalam agenda mediasi atau perdamaian dengan Angga Wijaya di dalam persidangan. Mohon doanya aja semoga semua berjalan dengan baik ujar Dewi Persik. Terima kasih telah menonton! Mertua menangis karena Dewi Persik meniksa suami. Begini pengakuannya. Dewi Persik dituduh meniksa suami saat keduanya masih tinggal bersama. Kabar Dewi Persik meniksa suami beredar seiring dengan gugatan cerai dari Angga Wijaya kepada pedangdut seksi ini. Ya, pernikahan Dewi Persik dan Angga Wijaya memang sedang di ujung tanduk. Sementara itu kabar Dewi Persik meniksa suami berembus lantaran diketahui bahwa sang mertua kerap menangis melihat Angga harus bekerja keras setiap hari. Di sisi lain, Dewi Persik langsung membantah tuduhan ini. Dewi Persik memastikan bahwa sang suami tidak pernah kekurangan selama tinggal bersamanya. Dia menjamin bahwa Angga Wijaya ketika tinggal bersamanya tidak pernah kekurangan makanan. Buat mertua aku jangan menangis. Aak kalau sama kita makannya kenyang kok, kata Dewi Persik di program Pagi-Pagi Ambiar. Menurut DP, sahabatnya Angga hanya mengantarkan dan menemani dirinya bekerja. Mertua sempat menangis karena Aak itu kerja keras sama aku. Ungkap lantun hikaya cinta itu. Pesohor kelahiran Jember Jawa Timur ini mengaku tidak memaksa Angga Wijaya untuk selalu menemani dia bekerja. Kalau dia lagi santai daripada dirumahkan, mending temenin aku. Aku senang ditemenin suami tuturnya. DP kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyiksa Angga Wijaya dengan memberikan pekerjaan berat. Jangan sedih atau takut, saya tidak menyiksa Aak. Saya cuma senang ditemani suami. Beber DP Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.